Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama agar masyarakat juga awas, agar masyarakat juga siap-siap, siaga, kalau-kalau memang nanti terjadi megatrust? Iya, jadi saya itu meyakini bahwa gempa itu bukan bencana ya. Gempa itu bukan bencana. Ya, gempa itu adalah proses alami yang memang harus terjadi ya. Memang hukum alamnya begitu gitu ya. Kita tinggal di pertemuan antara lemeng tektonik aktif, orang sering menyebutnya sebagai kawasan cincin api gitu ya. Ya, pasti kita punya dua hal. Hal yang pertama kita punya tanah yang subur, itu Alhamdulillah harus kita syukuri. Jadi, kaya dengan tanah subur, kaya dengan mineral-mineral yang bermanfaat untuk kehidupan, kaya dengan migas, tapi kita pun punya potensi bencana. Jadi, itu harus mindset kita tuh bahwa ya gempa itu bukan bencana. Nah, lantas bencananya apa gitu ya? Ya, bencana itu adalah kerusakan infrastruktur, itu bencananya. Bangunan, roboh, itu bencana. Biasanya saya sering menemukan tipikal yang roboh itu sekolah, itu banyak banget yang rusak ya. Kemudian, kapasitas kesehatan, itu bencananya. Nah, yang perlu kita lakukan, memastikan, kalaupun ada gempa, tidak jadi bencana. Kalau ada gempa, itu tidak jadi bencana. Karena gempanya sih, ya terjadi ya, itu kan mesti kemalam tadi yang disampaikan. Tapi, gimana kalau gempa terus tidak jadi bencana gitu. Mungkin kita sering melihat di beberapa negara, ada gempa mengitiru tujuh, Eh, bangunan nggak rusak gitu ya. Tapi kalau di kita, mengitiru lima, itu bangunan banyak banget yang rusak. Misalnya gempa Cianjur kan. Berarti buat empat negara yang tadi saya sebutin, tujuh itu bukan bencana. Tapi kalau kita lima pun udah jadi bencana. Nah, berarti sekarang kalau pertanyaannya bagaimana caranya, memastikan pada saat goncangan gempa terjadi, infrastruktur kita tidak rusak. Langkahnya apa yang pertama kali dilakukan? Kalau pengalaman saya bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pengambil kebijakan, yang pertama kali dilakukan adalah meningkatkan literasi. Itu dulu. Jadi, ya, makanya saya di tengah kesibukan pun diajak ngobrol seperti ini mau. Karena saya yakin ini adalah bagian dari literasi. Jadi meningkatkan literasi masyarakat. Termasuk literasi pemerintah ya. Itu pun harus sama-sama kita improve lah ya. Nah, itu dulu literasi itu kita tingkatkan. Lewat dialog publik seperti ini. Mengetahui dengan lebih baik gitu. Jadikan potensi bencana itu bagian dari cara kita pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan kita. Kalau perlu mungkin kita perbaiki cara kita memasukkan informasi kebencanaan di kurikulum pendidikan. Itu mendasar banget. Nah, dari situ maka semua keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan pengetahuan mereka akan bencana. Khususnya gempa bumi. Terima kasih telah menonton.